di informasi awal itu rombongan wisata dari Jogja, kemudian Lintas Semoroseu mau ke Sarangan, sampai atasnya Green Pelawu Forest itu hilang kendali, mobil hilang kendali langsung uling banting ke kanan itu masuk surah jenis kendalannya apa Dan? jenis kendalannya elep elep ya beristik berapa penumpang? 14 penumpang korbannya? korbannya 1 MB, 1 muka berat, dan yang 12 muka ringan warga dari Blura semua itu rombongan sekolah apa? bukan, rombongan keluarga orang, rombongan keluarga rombongan keluarga berarti itu emang di tikungan? iya betul, tikungan mungkin pengemudi tidak mengasai medan kalau dilihat dari olah TKP tadi kondisi kendaraan personaleng 3 oh, pak 3 gitu ya? ya, waktu kita temukan di bawah itu kondisinya masuk 3 hmm, betul untuk korbet kondisi masuk nama korbet nama korbet orang mana tadi? nama korbet nama korbet Nura ya? iya oh pak kelihatan mungkin himbuan untuk para pengendara mungkin yang melewati di jalur sarangan yang saat tetap himbuannya tetap terdip berlalu intas patuhi himbuan-himbuan yang ada karena kita sudah pasang rambu-rambu himbuan untuk menggunakan gigi satu baik naik maupun turun iya karena wisata wilayah sarangan itu adalah wilayah pegunungan dan cukup curam sehingga apabila menggunakan gigi besar ya khawatirnya nanti tidak terkendali hmm gitu ya iya jadi maksimal gigi satu ya di sana dulu ya ya gigi satu dua satu lah oh gitu kalau masalah andai bisa dua kalau kelihatan mengkhawatirkan gigi satu karena kalau hanya mengendalkan rem itu cukup rawan iya gitu dan kalau patauan rambu-rambu lah kalau patauan untuk kalau lintas sekarang lintas sampai saat ini cukup landai lancar hmm tidak ada kemacetan hanya sedikit ada terhambat terhambat ketika mau masuk wilayah wahana wisata hmm utamanya ke arah sarangan ya pelaga sarangan itu ya iya utama wilayah pelaga sarangan hmm gitu oke siap-siap siap dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih man